Intro Salam Sejahtera Malaysia Berita hari ini daripada berita harian online Berita Nasional Penerima BPR layak untuk jaringan prihatin Kuala Lumpur Kerajaan memberi peluang kepada golongan yang lulus Rayuan Bantuan Prihatin Rakyat BPR Untuk turut menyertai program jaringan prihatin Kata Menteri Keuangan Tengku Datuk Seriak Zafrul Tengku Abdul Aziz Gestura katanya Tarik akhir pendaftaran dan penebusan program Dilanjutkan sehingga 30 September 2021 Lanjutan ini juga bertepatan dengan situasi semasa Serta memberi ruang dan masa kepada mereka Yang perlu mendaftar dan menembus telepon di kedai secara fizikal Katanya dalam laporan laksana ke-69 Sementara itu juga Tengku Zafrul berkata Semakan status kelulusan rayuan BPR Boleh dibuat mulai 18 September lalu di portal BPR Bantuan Prihatin Rakyat Yaitu melalui pautan bpr.hasil.gov.my Katanya pembayaran rayuan BPR terbabit Membabitkan hampir 200 ribu penerima Dengan anggaran peruntukan sebanyak RM240 juta Ia juga akan digreditkan terus ke dalam akaun bank Yang didaftarkan semasa permohonan rayuan BPR pada penghujung September 2021 Bersekali dengan penerima bayaran BPR fasa ketiga Beliau juga berkata bayaran BPR adalah antara pelbagai bantuan tunai langsung Oleh kerajaan yang secara keseluruhannya berjumlah RM17.1 bilion Dan mula disalurkan sejak Januari 2021 Selain itu ia akan berterusan sehingga hujung tahun ini Bagi 2021 kerajaan mengemaskini data golongan B40 Yang layak menerima BPR melalui permohonan rayuan BPR Yang telah dibuka pada 15-30 Jun 2021 Kerajaan sedia upaya memberi ruang Dan peluang kepada golongan yang benar-benar layak Untuk mengemukakan rayuan Beserta dokumen yang berkaitan untuk disemak Semula oleh lembaga hasil dalam negeri Tentu Zafrul menjelaskan Semua permohonan rayuan yang diterima Diverifikasi semula oleh LHDN Dengan data terkini Agensi berkaitan bagi menentukan kelayakan Mengikut kategori BPR Terima kasih kerana menonton!